Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bapak Ibu sehat Berarti nanti tidak ada yang tanya tentang penyakit Berarti acaranya selesai Udah Ustaz Selesai nanti kita langsung Selesaikan urusan kita masing-masing Alhamdulillah Ustaz Setiap segala sesuatu itu kan berubah ya Bu Bu Segala sesuatu berubah nggak Ibu yang dulunya seksi sekarang udah Berubah Ustaz Segala sesuatu berubah Tapi ada yang tidak berubah Apa itu perubahan itu sendiri Nah Ustaz mengapa kita harus berubah Itulah tema kita kali ini Satu tema yang mengajak kita untuk berpikir ulang Kenapa kita harus memperbaharui diri kita terus Ustaz Fadol sedikit menyampaikan tausiah Untuk para pemirsa dan jamaah yang sudah hadir Iya Alhamdulillah perubahan ini adalah Sudah diawali dari Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan hijrah dari Mecca ke Medina Dan di dalam firman Allah di dalam Al-Quran Sebagai petunjuk kita diceritakan Yang tadi dibacakan oleh Ustaz Umar Ya itu bagus sekali bahwa hijrah ini Betul-betul harus visabilillah Harus karena Allah Jadi bukan hijrah untuk mencari sesuatu yang duniawi belaka Nah hijrah inilah yang benar-benar nanti akan menjadikan Allah itu ridot terhadap hijrah kita Nah hal-hal yang harus kita ketahui bahwasannya sudahkah kita berhijrah Dari suatu yang ketidakbaikan yang sehari-hari kita lakukan menuju ke arah kebaikan Karena dalam firman Allah diceritakan bahwasannya walaupun pada saat kita berhijrah Walaupun belum sampai ke tempat hijrah Tapi maut menjemput mati di tengah jalan Tetap Allah akan memberikan pahala Wah itu nikmatnya Subhanallah Nah ayolah mulai hari ini Kita mencoba membangkitkan semangat islami yang ada di dalam hati kita Berhijrah yang dulunya hobinya marahin anak menjadi biasa Jangan marahin Mau gak kira-kira bu? Mau Yang biasanya itu marahin suami menjadi tidak marah-marah sama suami Mau? Yang biasanya minta bulanan menjadi tidak minta bulanan Kalau itu tidak mau pasti Tapi paling tidak gambaran tadi hanya kelakar yang terakhir Tapi intinya adalah bagaimana kita berhijrah Dari suatu keadaan yang kita lakukan biasanya buruk Mulut kita hobinya ngomel kita diamkan Nah apa selanjutnya? Nanti kita akan coba Teruskan bagaimana hijrah yang baik Hijrah dari diri kita menuju suatu hal yang lebih manfaat Baik subhanallah Lalu kenapa manusia itu harus berhijrah? Jangan kemana-mana Karena memang juga kumandang adan subuh sudah ada di sekeliling kita semua Pemirsa MNC TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetap bersama siraman kolbu Ustadz Danu Dai Zaki Mirza Dan Dai Umar akan kembali sesaat lagi Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Berubah dalam suatu kebaikan Jangan sampai kita berubah melakukan suatu kedoliman Melakukan suatu aniaya Melakukan suatu keburukan yang memang itu dilarang oleh Allah Coba kita melihat salah satu sisi dari firman Allah Ini menceritakan bagaimana kita melihat kata demi kata Ini kalimat di dalam Al-Quran Yang kalau kita artikan adalah Dan infakkan dan nafkahkan hartamu di jalan Allah Bagaimana caranya? Banyak Ke orang tua kita Ke karib, ke rabat Ke yatim Kemudian ke fakir miskin Banyak sekali hal kita untuk menafkahkan harta kita di jalan Allah Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan Kita dilarang Menjerumuskan diri kita Melalui perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sehari-hari di dunia ini Dengan perilaku kita Dengan sifat-sifat buruk kita Dengan sifat kedoliman kita Ini dilarang benar-benar Sesuatu yang menjadikan kita terjerumus akhirnya ke dalam kebinasaan Sebenarnya sudah diceritakan di dalam firman tersebut bahwasannya Kita bisa saja meninggalnya Bukan Allah ridho Tapi kita meninggal karena memang perilaku kita yang tidak terpuji Sehingga tertulis disini Sudah jelas Allah tidak ridho Nah bagaimana caranya Kalau seumpama kita meninggal Allah bisa izinkan Allah bisa ridho Disinilah kita harus hijrah Hijrah dari sesuatu yang tidak baik menuju ke arah kebaikan Hijrah dari sesuatu yang biasa menuju ke arah yang lebih baik Hijrah dari sandal yang buruk pulangnya jadi sandal yang baik Itu tidak boleh kalau itu nyurik namanya Jadi hijrah dalam suatu hal yang kebaikan Dalam berperilaku atau menambah amal soleh Sholat yang dulunya hanya subuh Eh masih mending ya subuh biasanya ya Biasanya hanya cuma luhur sama asar Ini tambah luhur asar maghrib Isa ngalong Kan begitu jadi tambahlah maghrib Isa kemudian subuh Itu kalau dari segi ibadah yang jelas Yang sudah wajib Kemudian yang dulunya Sholat sunah jarang Coba ditambahi dengan sholat malam Yang dulunya malas sekali baca Quran Coba sebulan sekali baca Quran Dulunya kan malas ya Ini sebulan sekali Masih mending Alhamdulillah bisa Hampir tiap hari membaca Al-Quran Kemudian membaca tafsirnya Kemudian memahami satu persatu Kemudian dilakukan ayat per ayat semampu kita Semampu kita kita kerjakan ayat demi ayat tersebut Nah inilah yang dinamakan hijrah Sesuatu yang kita tidak mengetahui Sehingga kita tahu kemudian kita jalankan Apalagi dasarnya ini adalah ayat-ayat dalam Quran Kita praktekkan Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Ya itu sudah hijrah Dan itu amal soleh Yang dulunya suka ngomong ke sana kemari fitnah Akhirnya kita mencoba menutup mulut kita Agar tidak berbuat fitnah Itu juga hijrah Tapi juga jangan sering seharian itu hanya bungkem mulutnya Enggak ngomong ya jangan Nanti ngomong-ngomong bau mulutnya Ya karena enggak ada oksigen Kan begitu ya Nah ini harus kita ketahui Dari sesuatu yang pikiran tidak baik Yang senantiasa suldan menjadi khusnudan Bagaimana kita tidak curiga Bagaimana kita tidak berpikir senantiasa emosional Ya itu kita rubah Yang dulunya kita itu hobinya marahin anak menjadi nasehat Jadi bukan marah Nasehat Yang dulunya kalau anak enggak sholat langsung tendang Karena hadisnya suruh mukul Ya enggak lah kalau bisa itu disayang Kan begitu Kalau besok kita sudah tua Disuruh sholat susah sekali jalan Tendang sama anak gimana Lama banget sih gitu gimana Nanti orang tuanya bilang Sama orang tua kok begitu Dulu begitu juga bapak gitu Nah ini kita harus belajar Untuk memahami Bahwasannya hijrah ini adalah melakukan suatu kebaikan Karena Allah Jangan duniawi Hijrah dari Jakarta ke Surabaya Tapi hanya untuk ngelamar wanita Boleh-boleh aja sih Kalau memang itu dasarnya Tauhid keimanan ya Iya Baik Ustaz Dan tentunya masih banyak kajian menarik ya Ustaz Yang saya sampaikan Maka dari itu Kami persilahkan kepada ibu-ibu Yang ingin langsung bertanya Kepada Ustaz Danu Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya nama Sajianto Dari Jamaah Arrohmah Yang berakat dari Rombongan Haji Tahun 2004 Asal Karanganyar Solo Ya langsung Saya mau tanya Saya punya penyakit keloid Penyakit keloid itu Termasuk daging tumbuh Itu kalau Gatal atau dipegang Rasanya menjadi gatel Terutama kalau Kena keringat Jadi kita keringatan Atau dipegang menjadi gatel Nah itu Saya mau tanya pada Pak Ustaz Untuk mencari solusinya Jalan keluar Untuk menyembuhkan penyakit saya Baik Bapak sudah berapa kali berobat Saya sudah operasi ke dokter Tiga kali Sudah tiga kali Ke dokter yang berbeda Atau satu dokter Dokter yang berbeda Pak Di tempat yang berbeda juga ya Subhanallah baik Ustaz Oh iya Belum sampai sepuluh kali ya Pak ya Belum Pak Iya Pak Siapa tadi? Suraji Sajianto Pak Sajianto jauh sekali Sajianto sama Suraji ya Pak Sajianto Keloid Ini yang saya ketahui Yang berhubungan dengan Pribadi kita sehari-hari adalah Yang pertama Ragu-ragunya Pak Sajianto itu Bisa saja termasuk tinggi Ini betul apa anda Saya tidak tahu Ragu-ragu Jadi mau melakukan Keloidinya di mana Tangan atau punggung Atau di Di dada sama di Sini Pak Punda Di dada Sama di punda Kalau di Lengan Itu berhubungan Kalau Pak Sajianto Sajianto Enggak apalah Apalah saya Kalau Pak Sajianto itu Melakukan suatu pekerjaan Rata-rata Biasanya Atau bisa saja Ragu-ragunya Kuat Ragu-ragu Jadi mau melakukan Itu mikirnya Itu terlalu Terlalu banyak Itu yang pertama Bisa Kemudian yang kedua Keinginannya Kuat Jadi selain Ragu-ragu Keinginannya Sendiri juga Kuat Jadi Bisa saja Diawali dari Keinginan Pak Sajianto itu Kuat Kemudian setelah Sudah mulai mau jalan Ragu-ragunya Muncul juga Kuat Kalau di Lengan itu Berhubungan dengan Apa namanya Berhubungan dengan Pekerjaan Kalau yang Di dada ini Berhubungan dengan Kondisi Cara bicara Atau komunikasi Di dalam keluarga Pak Sajianto ini Dengan istri Itu maunya Begini tapi Ragunya juga kuat Ini biasanya Munculnya Keloid di dada Sama di Bunda Lengan Ya di bunda Di lengan Apakah Seperti itu Bapak Kalau saya Biasanya Melakukan pekerjaan Itu Selalu Tidak ragu-ragu Sama sekali Pak Karena Kita Seorang Bisnis Jadi Melakukan Apa-apa Saya Selalu Sekali Tidak Tidak Pernah Mikir Akibatnya Biasanya Tidak Mikir Akibatnya Tidak Jadi Jadi pada Waktu Bapak Sebelum Melakukan Itu Ragunya Itu Tidak Ada Atau Sebenarnya Diem Dulu Diem Ragu 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 Terakhir Nekat Maksud saya Seperti itu Kan beda Saya Gini Kalau Melakukan Pekerjaan Itu Saya Memang Lost Dan Nanti Setelah Terjadi Apa Yang Nanti Dibikiran Belakang Tapi Memang Banyak Sekali Masalah Karena Saya Terlalu Berani Depan Akhirnya Belakangnya Banyak Masalah Itu Memang Iya Iya Jadi Itu Salah Satunya Ada Unsur Nekat Dari Awal Tapi Tanpa Insya Allah Kalau Saya Ketahui Tanpa Bapak Sadari Kelihatannya Memang Bisa Bapak Itu Kelihatannya Lurus Tapi Yang Namanya Melihat Itu Kadang Kadang Orang Lain Ini Kelihatan Menjalanin Pekerjaan Itu Kayaknya Ada Sesuatu Yang Belum Beres Di Dalam Hati Makanya Bapak Jalaninya Terburu Buru Jadi Tidak Tidak Matang Istilahnya Jadi Itu Kalau Saya Boleh Cerita Itulah Yang Namanya Ragu Tapi Nekat Gitu Maksudnya Paham Maksudnya Makanya Belakangnya Pasti Sering Tidak Beres Jadi Hanya Itu Saja Nanti Kenekatan Pak Sarjanto Sarjanto Itu Dikurangi Aja Nekatnya Dikurangi Mikirnya Yang Ragu Itu Jadikan Yang Positif Yang Positif Dulu Jadi Di Jangan Nekatnya Dulu Yang Positif Dulu Aja Setelah Matang Baru Dijalankan Itu Hanya Itu Aja Insya Allah Nanti Kalau Pak Sarjanto Itu Sudah Memahami Kemudian Bisa Dijalankan Kemudian Mulai Malam Rajin Taajud Mohon Ampun Saya Yakin Insya Allah Gatel Itu Sudah Mulai Tidak Ada Itu Hanya Sifat Keinginan Kuat Tapi Ragunya Juga Kuat Gitu Sudah Paham Tadi Ya Kalau Keinginannya Sudah Benar Nah Ragunya Yang Pak Sarjanto Yang Belum Memahami Sebenarnya Masih Belum Ada Yang Mateng Di Dalam Cara Berpikir Pak Sarjanto Tapi Langsung Dijalain Aja Makanya Tadi Ada Beberapa Hal Atau Banyak Yang Pasti Timpang Seperti Itu Yang Jelas Pak Sarjanto Jalankan Nasihat Saya Jalannya Lurus Boleh Tapi Lebih Banyak Positifnya Aja Dulu Maksudnya Jangan Nekatnya Dulu Udah Gitu Aja Maksud saya Jangan Nekat Tenang Bismillah Baru Jalanin Insyaallah Itu Nanti Hilang Sendiri Insyaallah Insyaallah Mudah-mudahan Manfaat Ya Pak Alhamdulillah Amin Baik Terima kasih Pak Sarjanto Mudah-mudahan Diberi Kesembuhan Yang Terbaik Oleh Allah Untuk Berikutnya Kami Persilahkan Kepada Ibu Afrida Layli Baik Yang Sebelum Ibu Bunda Baik Gue Pakai Mic Saya Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Ibu Afrida Layli Tempat tinggal Nama saya Di Perumahan Klender Ibu Suaranya Mohon Diangkat Lagi Nggak boleh Lemes Disini Harus Semangat Ini Belajar Untuk Lemah Lembutan Kelembutan Gitu Nama saya Itu Antara Kelembutan Dengan Lapar Silahkan Bu Silahkan Layli Tempat Tinggal Alamat Saya Di Klender Rumahan Klender Langsung Kepertanyaannya Saya Mau bertanya Sampai Danu Minta Solusinya Saya Ini Sakit Apa Namanya Sakit Serap Kejebit Gitu Yang Pangkal Pahaknya Ini Ngilu Yang Kanan Oh Yang Kanan Yang Kiri Sakit Juga Tapi Kalau Apa Tulang Pinggul Sampai tulang Ekor Ngilu Kalau Jalan Pahak Ini Betis Ini Gak Susah Buat Jalan Diangkat Berat Lemah Gitu Susah Jalan Alhamdulillah Kalau Solat Masih Masih Bisa Mudah 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 Bisa Sembuh Ya Amin Amin Kalau Ruku Itu Yang Pinggul Belah Kanan Itu Terasa Ngilu Pinggul Sebelah Kanan Ngilu Ruku Rasanya Apa Pinggul Sebelah Kanan Ngilu Oh Ngilu Kepala Ini Sering Berat Gitu Kepalanya Sering Berat Kalau Pas Kalau Pas Apa Kalau Tiap Hari Tiap Hari Berat Kadang Hilang Kadang Berasaan Itu Itulah Solusinya Semoga Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Afridal Afridal Ibu masih punya suami Masih 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 Ibu Suami ibu galak Enggak sih Kemudian Ada Salah satu Putra Ibu yang galak Ada Barangkali Barangkali Aja Enggak juga Enggak Gak ada Kalau Saya Tanya Karena Penyempitan Pada Saraf Di Pinggul Pinggul Itu Insyaallah Kalau Saya Tidak Salah Itu Itu Biasanya Ibu Sering Menyimpan Jengkel Menyimpan Jadi kemarahan Ibu itu Banyak Diam Nah Saya Mau Tanya Banyak Diam Marahnya Ini Kepada Siapa Kalau Sampai Kaki Itu Ngilu Biasanya Itu Kekuatan Pertama Itu Pada Suami Biasanya Nah Katanya Enggak Pernah Marah Suaminya Berarti Ibu Yang Marah Suami Saya Itu Enggak Marah Ustadz Cuma Sering Selingkuh Oh Ya Sama Agak Enggak Ini Kan Saya Cerita Marah Tadi Memang Suami Saya Enggak Marah Ustadz Enggak Marah Kok Iya Tapi Karena Sering Selingkuh Saya Yang Marah Gitu Maksudnya Saya Mau Tanya Ibu Afridal 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 Layli Afridal Layli Ibu Afridal Kenapa Ibu Sering Jengkel Sama Suami Katanya Suaminya Enggak Pernah Marah Ini Pertanyaan Yang lucu Masalahnya Kalau Kita Ini Kan Sudah Tua Yang Pingin Saya Kalau Salat Maunya Di Salat Di Awal Waktu Selesai Azan Itu Salat Berjamaah Kalau Kita Maunya Salat Ke Masjid Di 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 Awal Waktu Kita Bekerja Berhenti Dulu Kerjanya Salat Salat Itu Yang Maunya Saya Tapi Belum Juga Nampak Sampai Sekarang Saya Diam Diam Tapi Marah Jengkel Ini Saya Diam Pada Ribut Itu Itu Ribut Gak Apa Kok Yang Nyuruh Ribut Apa Siapa Gak Ada Gak Apa Itu Kalau Ibu Berani Maksudnya Saya Berani Enggak Enggak Berani Ya Sudah Alhamdulillah Kalau Enggak Berani Ya Sudah Ibu Afridal Ya Ibu Afridal Sebenarnya Niat Ibu Itu Baik Tapi Bagaimanapun Juga Kita Harus Mengingat La Ikraha Fidin Tidak Ada Paksaan Dalam Agama Islam Nasihat Ibu Bagi Bapak Sudah Baik Tapi Ibu Jangan Diambel Marah Kalau Bapak Belum Mampu Menjalankan Karena Saya Diem Diem Marah Dia Diem Gak Marah Mana Ada Orang Gak Marah Mana Ada Ibu Itu Kesana Kesini Kesana Pengen Sembuh Gak Maunya Gak Marah Kalau Ibu Diem Gak Marah Gak Insya Allah Gak Akan Sakit Bener Daizaki Itu Diem Gak Marah Belum Dapet Istri Diem Aja Gak Marah Gak Sakit Sakit Dia Gak Marah Enggak Marah Enggak Nyari Terus Jadi Kalau Hanya Diem Gak Marah Bu Insya Allah Ibu Gak Akan Sakit Gak Akan Mungkin Ibu Diem Pasti Jengkel Disini Gondok Namanya Nah Itu Yang Sakit Di Daerah Tulang Punggung Bawah Wong Saya Itu Apal Insya Allah Jadi Ibu Diem Marah Gak Disini Marah Gak Walaupun Gak Ingin Ngomong Marah Gak Batin Gimana Batin Marah Dikit Marah Dikit Harusnya Sakit Sakit Dikit Iya Ibu Afrida Ibu Afrida Kayaknya Bukan Jawa Sumatera Benar Benar Berarti Ibu Afrida Itu Ada Bapak Gak 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 Disini Ibu Datang Sendiri Atau Ada Suami Sama Anak Suami Gak 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 Di Sumatera Rejambi Gak 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 Ibu Afrida Bukan Berarti Ibu Juga Takut Bicara Bahwa Ibu Sebenernya Jengkel Cuma Disimpan Itu Ibu Bisa Takut Atau Malu Sebenernya Gak Apa Karena Semua Jamaah Yang Mendengar Disini Belajar Dari Keadaan Jadi Seorang Yang Diam Belum Tentu Dia Sabar Karena Dia Menyimpan Marah Jengkel Lah Ya Itu Tapi Diam Ininya Gak Ngomong Tapi Diam Besok Suaminya Diomongin Lagi Belum Jalanin Diam Lagi Disini Lama Lama Kan Jengkel Ya Bu Ya Mohon Para Ustadz Kenapa Ibu Bagaimana Caranya Menghilangkan Jengkel Kalau Menghilangkan Jengkel Ibu Bisa Suaminya Dikalikan Nol Nanti Hilang Suaminya Ya Namanya Jengkel Itu Adalah Keadaan Yang Kita Harus Belajar Ini Kita Lihat Makanya Saya Sering Cerita Baca Quran Artinya Apa Ini Sungguh Kami Ciptakan Kamu Ujian Bagi Yang Lainya Apakah Kamu Sabar Ibu Itu Jengkel Ngendem Disini Sini Nih Emang Rasanya Disini Diam Diam Itu Disini Disininya Jengkel Sama Aja Disininya Diam Nggak Ngomong Tapi Sini Suudan Sama Aja Otaknya Nggak Beres Paham Sama Aja Telinga Diam Dinasihatin Diam Tapi Nggak Mau Dengerin Sama Diam Ibu Ini Hanya Kejengkelan Ibu Yang Tersimpan Yang Terus Menerus Terus Menerus Beberapa Kalimat Dari Firman Allah Tadi Adalah Salah Satu Bagaimana Ibu Menjadi Baik Bagaimana Ibu Belajar Tidak Jengkel Anggap Suami Ini Ujiannya Ibu Jangan Dianggap Musuh Kalau Kalau Dianggap Musuh Saya Ibu Cari Pisau Aja Kan Gitu Kalau Dianggap Ujian Ya Sudah Senyum Aja Berarti Keimanan Suami Saya Memang Barangkali Belum Sampai Menurut Ibu Bukan Menurut Saya Menurut Ibu Paham Ya Sudah Santai Senyum Besok Gitu Lagi Bapak Ya Sholat Awal Ya Kamu Duluan Ya Udah Nyantai Aja Dijau Begitu Ya Diam Aja Bukan Dijau Diam Aja Terus Terkerja Terkerja Tiba-tiba Nendang Pintu Nanti Ibu Belajar Untuk Lebih Tenang Memang Sininya Diam Ibu Afrida Saya Melihat Ibu Memang Tidak Banyak Berbicara Tapi Yang Berbicara Disini Sama Sini Makanya Disini Yang Ditenangin Saya Mohon Doa Ustaz Danu Supaya Jangan Jengkel Ibu Micnya Ibu Tolong Didekatin Ngomongnya Micnya Begini Ibu Ya Mohon Doanya Dari Ustaz Supaya Jengkel Kalau Saya Doain Ibu Nanti Sedunia Jadi Sabar Semua Tidak Ada Yang Korupsi Tidak Asik KPK Nganggur Kan Jengkel Ibu Jengkel Itu Adalah Keimanan Dan Ketauhidan Insya Allah Bisa Selama Ibu Melihat Suami Ini Bukan Musuh Selama Melihat Suami Anak Orang Lain Ini Ujian Hadapi Dengan Sabar Sabar Itu Maksudnya Senyum Ya Senyum Aja Suamiku Belum Sholat Gitu Udah Nanti Ngomong Aja Mati Yang Tuh Suami Belum Sholat Ya Gitu Yang Penting Nyantai Aja Insya Allah Kalau Ibu Sudah Bisa Santai Insya Allah Ini Penyakit Bisa Sembuh Bisa Hilang Hanya Itu Aja Hanya Ibu Ada Ngendep Jengkel Aja Sama Suami Hanya Itu Aja Ibu Faham Tetap Nanti Selain Ibu Berubah Ibu Juga Harus Tahajud Mendekatkan Diri Pada Allah Berdoa Yang Jelas Ya Allah Jika Sakit Pada Punggung Bagian Belakang Atau Sarap Kecepiku Atau Kakiku Yang Sakit Jika Ini Dari Kesalahan Dan Dosa Dosaku Sering Menyimpan Jengkel Terhadap Suamiku Aku Mohon Ampun Kepadamu Nah Itu Doa Bagus Jadi Langsung Pada Allah Terima kasih Sama-sama Ibu Yang sahabat Lebih tenang Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz Terima kasih Bunda Pemirsa MNC TV Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Setiap Manusia Itu Memang Harus Berubah Ke arah Yang Lebih Baik Dan Tentunya Masih Banyak Pertanyaan Dari Jama'at Yang sudah Ada Di State Kita Ini Untuk Kembali Bertanya Kepada Ustaz Danu Jangan Mana-mana Karena Siraman Kolbu Bersama Ustaz Danu Dai Zaki Mirza Dan Dai Umar Kami Akan Kembali Setelah Yang berikut Ini Ya Ayyuhal Lathina Aman Ustainu Bil Sobri Wa Sobri In Allah Ma Sobri Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanallah Pemirsa Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Lagi Kita Di Program Siraman Kolbu Masih Bersama Guru Kita Ustaz Danu Dan Dai Zaki Mirza Beserta Dai Umar Tentunya Untuk Berikutnya Kami Persilahkan Kembali Kepada Salah Seorang Jama'ah Untuk Langsung Bertanya Kepada Ustaz Danu Silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Nama Saya Surono Alamat Dari Karanganyar Jawa Tengah Silahkan Saya Punya Keluhan Pak Kata Dokter Asam Lambung Ama Pusing Kepala Sebelah Ama Kalau Keluar Itu Takut Saya Minta Solusinya Pak Ustadz Danu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu Sudah Berapa Lama Terutama Keluar Rumah Takut Itu Kenapa Alasannya Pokoknya Nggak Nyaman Aja Pak Takut Kenapa Kenapa Gitu Pak Oke Kemudian Kalau Asam Lambung Dan Sebagainya Sudah Lama Juga Atau Sudah Kurang Lebih 7 Bulan Sudah Sudah Balik Sudah 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 Alhamdulillah Saya Kesini Sudah Enteng Pak Sebelum Tanya Sudah Enteng Sudah Berani Jauh Jalan Kesini Oh Gitu Belum Tanya Sudah 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 Alhamdulillah Pak Surono Saya Mau Tanya Pak Surono Itu Sering Nggak Kalau Di rumah Itu Ngalamun Sendiri Ngalamun Ngalamun Sering Asik Ya Nggak Nggak Maksudnya Kalau Ada Masalah Itu Sering Ngalamun Diem Sendiri Gitu Iya Tapi Kepikiran Pak Iya lah Namanya Kepikiran Ya Begitu Itu Kepikiran Terus Ngalamun Di Sendiri Pak Surono Kalau Memang Rasa Takutnya Pak Surono Itu Disebabkan Karena Pak Surono Sering Melamunkan Sesuatu Masalah Yang Sedang Terjadi Saya Mohon Selesaikan Masalah Tersebut Selesaikan Tah Itu Dengan Istri Tah Itu Dengan Saudara Karena Kalau Asam Lambungnya Setujuh Bulan Ini Biasanya Ini Ada Masalah Yang Belum Selesai Di Dalam Keluarga Pak Sarono Bisa Jengkel Pak Sarono Bisa Marah Tapi Diem Nah Ini Saya Mau Tanya Bener Enggak Pak Sarono Itu Lagi Ada Masalah Dalam Keluarga Saya Tidak Tahu Persis Entah Dengan Istri Atau Dengan Saudara Atau Orang Tua Ada Pak Dengan Siapa Yang Kira-kira Tujuh Belan Ini Itu Masalah Ini Belum Selesai Ya Dengan Keluarga Keluarga Itu Istri Atau Saudara Atau Orang Tua Istri Kalau Saya Kan Kalau Nyuruh Enggak Di Itu Jengkel Tapi Saya Diem Kalau Ada Masalah Saya Mending Diem Daripada Ngomong Wah Ini Pak Surono Sama Ibu Ida Itu Kayaknya Cocok Kalau Ada Sesuatu Diem Keluarga Memang Begitu Pak Iya Ya Sudah Itu Hanya Persoalannya Kalau Asam Lambung Pak Surono Memang Kalau Ada Masalah Pak Surono Munculnya Itu Jengkel Dulu Nah Itu Belajar Untuk Kalau Ada Masalah Dengan Istri Biasa Aja Jengkelnya Nanti Kalau Bisa Jangan Dikeluarkan Karena Biasanya Kalau Saat Ini 7 Bulan Ini Belum Selesai Masalah Belum Selesai Dan Ini Belum Sembuh Alhamdulillah Saat Ini Sudah Bisa Mudah Mudah Ini Masalah Ini Harus Diselesaikan Dengan Istri Persoalan Apa Kalau Dengan Istri Pak Surono Itu Kok Ada Jengkel Kalau Nyuruh Ini Pak Surono Jengkel Masalahnya Dimana Ya Gini Aja Pak Kalau Saya Punya Kemauan Itu Ngak Diturutun Ngondok 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 Itu Bahasa Indonesia Neopo Mangkel Jengkel Mangkel Marah Tapi Tersimpan Maksudnya Kan Gitu Aduh Ini Ada Warga Sukoharjo Dua Ini Beda Beda Pak Ini Gak Di Warung Pak Kakinya Turun Pak Surono Lupa Aja Ya Sudah Jengkel Maksudnya Ya Ya Sudah Sekarang Sama Istri Jangan Nyuruh Apa Kalau Nyuruh Istri Bunuh Bunuh Diri Jangan Nyuruh Yang Baik Kalau Istri Belum Kan Sama Sama Bu Ida Tadi Kalau Nyuruh Belum Mampu Jangan Jengkel Jangan Marah Itu Aja Prosesnya Nanti Kalau Lama Lama Nyempit Sarap Yang Dibawa Kedokter Operasi Ngabisin Uang Ngabisin Rumah Gak Bisa Jalan Malah Pusing Nanti Iya Pak Jangan Ya Sudah Paham Sekarang Sudah Yang Di Asam Lambung Tinggi Karena Kejengkelan Di Dalam Keluarga Dengan Istri Khususnya Kalau Rasa Ketakutan Pak Surono Itu Kalau Ada Masalah Banyak Ngalamun Itu Dilangi Ngalamun Paham Kemudian Mulai Nanti Malam Kalau Bisa Menjalankan Sholat Sunnah Tahajud Jalankan Terus Menerus Terus Menerus Dan Mohon Ampun Tentang Masalah Bapak Pada Allah Dan Mohon Diberi Kesembuhan Oleh Allah Mudah Mudah Allah Rida Sehingga Pak Surono Diberi Kesembuhan Amin Amin Terima kasih Pak Surono Salam Untuk Keluarga Semua Dan Ustaz Untuk Menyempurnakan Pengajian Kita Di Minggu Hari Ini Kami Persilahkan Kepada Ustaz Untuk Memimpin Doa Alhamdulillah Terima kasih Bapak Ibu Jamaah Masjid Anida Dan Juga Pemirsa Siraman Kalbu Bengkel Hati Yang Di Rumah Marilah Di Akhir Acara Ini Kita Berdoa Dengan Khusuk Kepada Allah Ta'ala Mudah Mudahan Jika Kita Ada Persoalan Mudah Mudahan Jika Allah Memberikan Peringatan Berupa Sakit Kepada Kita Allah Memudahkan Dan Allah Memberikan Kesembuhan Atas Penyakit Kita Amin Marilah Kita Berdoa Pada Allah Dengan Khusuk Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma shu'ala Allahumma shu'ala Muhammad wa'ala Ali wa shu'ah Ya jama'i Ya Allah Ya Ghaffar Engkau lah yang maha Pengampun Atas kesalahan Dan dosa-dosa Kami Ya Allah Ampunilah Dosa yang Sering kami Lakukan Sejak Akhir Balik Hingga Saat Ini Ya Allah Ampunilah Dosa yang Kami Lakukan Dari Dosa Kecil Hingga Dosa yang Cukup Besar Di Adapamu Ya Allah Ya Allah Ampunilah Dosa yang Kami Lakukan Kepada Suami Kami Ya Allah Dosa Kepada Istri Kami Dosa Kepada Anak Anak Kami Dosa Kepada Saudara Saudara Kami Dosa Kepada Teman Kami Dosa Dosa yang Kami Lakukan Kepada Hambamu Yang Lain Ya Allah Dan Juga Kedoliman Dosa Yang Kami Lakukan Kepada Makhluk Yang Kau Ciptakan Di Muka Bumi Ya Allah Ampunilah Kesalahan Dan Dosa yang Kami Lakukan Kepada Kepada Ibu Dan Bapak Kami Ya Allah Dari Lisan Dan Perbuatan Dolim Kami Kepada Beliau Ya Allah Kami Mohon Agar Engkau Ampuni Kesalahan Dan Dosa Ibu Dan Ayah Kami Yang Kami Cintai Ya Allah Kami Mohon Agar Engkau Ampuni Kesalahan Dan Dosa Guru Kami Ya Allah Dan Kami Mohon Kepada Ya Allah Ampunilah Dosa Yang Kami Lakukan Karena Apa Yang Ada Dalam Al-Quran Dan Sunnah Rasul Ya Allah Ya Allah Alhamdulillah Kau Telah Menitipkan Iman Dan Takwa Dalam Hati Kami Alhamdulillah Kau Telah Mengizinkan Kami Menjalankan Syariat Ya Allah Alhamdulillah Kau Telah Banyak Memberikan Kami Nikmat Dan Rizki Ya Allah Jika Kami Banyak Kau Beri Peringatan Berupa Sakit Jika Itu Dari Kesalahan Dan Dosa Dosa Kami Ampunilah Dosa Dosa Kami Ya Allah Dan Kami Mohon Agar Kau Memberikan Kesembuhan Atas Penyakit Kami Dan Jika Diantara Anak Kami Sakit Karena Kesalahan Dan Dosa Kami Sebagai Orang Tuh Ya Allah Ampuni Dosa Dosa Kami Ya Allah Kami Mohon Agar Kau Sembuhkan Penyakit Anak Kami Ya Allah Amin Ya Allah Jauhkan Kami Dari Godaan Syaitan Yang Kau Kutub Jauhkan Kami Dari Kejengkelan Dan Kemaraan Yang Ada Dalam Hati Kami Dekatkan Kami Senantiasa Dengan Kesabaran Mu Ya Allah Dekatkan Kami Dengan Orang Orang Yang Salah Ya Allah Ya Razak Mudahkan Kami Dalam Mencari Rezeki Yang Halal Di Muka Bumi Ini Ya Allah Agar Hati Kami Tenang Dan Tentram Ya Allah Dan Sebagian Kami Berikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Betapa Sering Kita Ingin Orang Lain Berubah Jadi Lebih Baik Tapi Jarang Sekali Kita Merubah Diri Sendiri Untuk Kebaikan Kita Sendiri Baik Terima Masih Atas Segala Perhatian Kami Mohon Maaf Ustaz Danu Daizaki Mirza Dan Daya Umar Mohon Undur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh